Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadipun kembali kami PKH Podcast Kesehatan Hewan Yang sudah cukup lama ini Sobat Bivet sekalian kita sudah gak ada yang podcast Mungkin ada 2 bulanan ya 2 bulanan kita gak ada yang podcast Hadir di tengah-tengah kita saat ini Dokter Hewan Suryantana MSI Selamat siang Selamat siang Assalamualaikum Tetap semangat Kalau melihat namanya ini ya Suryantana Saya pikir ini orang Sunda Ceritanya gimana ini? Mungkin ini ya Ini yang membawa saya akhirnya mendapat istri orang Sunda Tapi kalau cerita nama Ini kalau saya orang Jawa asli Harusnya Suryantono Orang Jawa asli orang Jogja Nama saya ini kalau ditulis pakai Aksara Jawa memang Suryantana Oh Hurufnya Oh no Coroko Betul Tetapi membacanya Suryantono Ya Kalau pakai O Itu dengan Aksara Jawa pakai taling tarung namanya Itu akhirnya membacanya Suryantono Itu Jadi Dari orang tua saya dipakainya huruf A Oh gitu Supaya ketika dipakai berdasarkan Ejaan Aksara Jawa Itu membacanya Suryantono Begitu sebenarnya Baik sobat brevet sekalian Kita belajar Aksara Jawa juga Ini sebenarnya saat ini Ya terima kasih Saya panggil Pak Suryo Pak Suryo Pak Suryo saja Masuknya juga boleh Masih muda Masih muda Masih muda Boleh cerita sedikit ini Dulu pertama kali masuk CPS Di mana Buat silahkan Terima kasih Pak Triken Jadi Sebenarnya saya itu masuk ke Lampung Sudah di tahun Masuk Lampung ya Masuk Lampung ya Tadi kan dibilangin dari Jawa ya Betul Saya lulus kuliah Jadi dokter hewan dari UGM Itu tahun 2004 Bulan Februari 2004 Februari Februari 2004 Kemudian di bulan Mei Saya datang ke Lampung Untuk bekerja di salah satu Perusahaan swasta Sebenarnya kantor induknya di Jakarta Tetapi Saya mendapat penugasan di Lampung Waktu itu ada kantor cabang di Lampung Bidang obat atau bidang perunggasa? Bidang farmasi Bidang farmasi ya Veteriner Veteriner ya Ini memang jadi Jadi Idola bagi Mahasiswa waktu itu Betul Biasanya bisa langsung dapat mobil Iya Lulusan Yang apa Fresh Lulusan fresh Itu biasanya larinya ke situ Iya Karena apa Disitu nampung banyak orang Iya Dan dari sisi pendapatan juga Cukup menjanjikan lah Cukup menjanjikan Walaupun Kalau kita berbicara Jungkir baliknya di Lampung Juga luar biasa sebenarnya Oh iya Saya dengar demikian Itu Kemudian saya 4 tahun Di swasta 4 tahun Cukup lama Cukup lumayan ya Kalau 5 tahun bisa ganti presiden Cukup lumayan Jungkir baliknya Kemudian Di tahun 2008 Saya mencoba untuk Mendaftar Mendaftar Ke BNS Saya masih ingat Saya mengirim berkas-berkas Di hari Jumat Sudah mendekati Waktu Jumatan Dan itu hari terakhir Untuk mengirim lamaran Begitu Jadi sampai saya Terpikir Sempat Saya gak jadi masukin Lamaran itu Karena Waktu itu Harus melalui kantor pos Dan kantor pos itu Tutup Jumat 12 Oh iya Jumatan Iya 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 Jadi Saya sempat terpikir Gak jadi masukin Itu ada Tapi Saya coba masuk kantor pos Kemudian saya sarahkan Masih diterima Ya sudah Alhamdulillah Kemudian Pahoman ya Pahoman mungkin Bukan Saya yang di Wahalim Kan ada kantor pos Kecil ya Di situ ya Saya masukin Di situ Kemudian Alhamdulillah Dapat panggilan ujian Begitu Dulu ujiannya Di ini pak Di Gor Saburai Saburai Gor Saburai Ya Betul Di situ Kemudian setelah itu Karena Saya masih Aktif di TS Waktu itu ya Jadi tidak Begitu Apa namanya Memantau perkembangannya Sampai pas hari Pengumuman pun Saya tidak tahu Saya Mendapat informasi Diterima itu Justru Salih teman TS Yang lain Pagi-pagi Waktu itu Cuma sejaman SMS Belum Waktu itu kan Internet Juga Belum Semasif Sekarang ya Oke Jadi saya Lihat pengumuman pun Saya harus datang Ke warnet Luar biasa Oke Sobat Bipet Sekalian ini Luar biasa Perjuangannya Pak Suryo ya Pak Suryo dari Jogja Kemudian ke Lampung Kemudian Mencari beras Mencari beras Ke Lampung Aktivitas kemudian Mendaftar lagi Dan sekarang Alhamdulillah Beliau Kepala Balai Veteriner Lampung Ya Begitu ya Tadi saya belum kenalan Saya siapa Tapi banyak kenal ya Nama saya Kerewan Trikuntoro Sobat Sekalian Oke Berarti cukup lama ya Di Lampung Setelah itu ya Berapa tahun Ya Jadi saya Resmi jadi PNS Itu CPNS dia PNS dulu Waktu itu 2008 Kemudian Di 2009 PNS PNS Resmi ya Kemudian Saya Ditugaskan Di Laboratorium Virologi Virologi Betul Ya ngurusi virusnya Betul Kemudian Di tahun 2011 Waktu itu Tiga tahun Setelah saya masuk Ke Bifat Lampung Ya Saya mendapat tugas Untuk Menjadi Kepala Seksi Oke Tapi karena Waktu itu Golongan saya Masih 3B Ya Belum naik ya Karena baru Tiga tahun Jadi Saya dilantiknya Di depan saya Masih ada PG Atau PLT lah Oh ya PG Kasianteng Nah Baru di 2012 Saya dilantik lagi Lantik lagi Dua kali Lantik ya Betul Jadi Kasianteng Oke Alhamdulillah Saya dapat amanah Jadi Kasianteng Itu 2011 Resmi 2012 Karena saya dilantik lagi Setelah saya Naik 3C 3C Waktu itu Sampai 2020 Karena Waktu itu Ada Konversi Dari Struktural S4 Ke Fungsional Jadi Saya dengan Pak Trigun Itu Saya Yantek Pak Trigun Kita Sama-sama Jadi Fungsional Lagi Jadi Mudah Lagi Kita Mudah Terus Jadi Mudah Lagi Eh Sempat Banyak Ngurusi Keuangan Tugas Tambahan Yang Lebih Berat Daripada Tugas Benar Jadi Cerita Deli Yang tadi Menyelesaikan Kemudian Dari 2021 Awal Januari Kita Sama-sama Fungsional Lagi Kemudian Kalau terkait Dengan Pengelolaan Keuangan Saya Setahun Setelah Bekerjaan Ini Dari 2009 Itu Awalnya Saya Mendapat Tugas Menjadi Pejabat Pengadaan Oke Pejabat Pengadaan 2009 Kemudian Di 2012 2012 Ya Saya Agak Naik Dikit Jadi PPK Waktu itu Lumayan Pusing Jadi PPK Wah Luar biasa Pak Suriel Kata Kuncinya Untuk Mengelola Anggaran Memang Balai Veterinal Tidak Sebesar Balai Besar Yang lain Tetapi Ini Banyak Yang Diurusin Kata Kuncinya Apa Bisa Sampaikan Ke Sobat Bifet Dalam Kita Manage Keuangan Daripada Balai Baik Kalau Pendapat saya Pribadi Dalam hal Pengelolaan Anggaran itu Yang pertama Itu Integritas Kita Integritas Luar biasa Integritas Kita Jadi Hindarkan Untuk Kita Memakai Aji Mumpung Kan Kalau 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 Kita Lihat Di Luar Sana Ada Kejadian Kejadian Yang Tidak Diinginkan Bersama Itu Biasanya Itu Karena Haji Mumpung Punya Kewenangan Kemudian Penyalahkan Kewenangan Itu Salah satu Salah satu Haji Yang Tidak Perngantri Ya Haji Mumpung Ya Itu Makanya Pertama Integritas Kemudian Yang Kedua Kreativitas Banyak Hal Yang Harus Kita Cover Ya Harus Kita Urus Sedangkan Kadang-kadang Anggaran Itu Terbatas Jadi Kita Harus Kreatif Mana Yang Kita Prioritaskan Mana Yang Kita Antri In Bukan Kita Buang Bukan Antri An Kita Kebelakangan Sehingga Hal-hal Penting Yang Harus Kita Kerjakan Bisa Kita Kerjakan Lebih Dulu Bukan Berarti Tidak Di Dianggarkan Semua Yang Diusulkan Oleh Anggota Organisasi Pasti Penting Dan Baik Tinggal Kita Mengelola Seperti Apa Nah Ini Yang Perlu Dicatat Oleh Sobat Pivot Sekalian Integritas Dan Kreatif Dua Hal Ini Menjadi Penting Saya Pikir Ini Bisa Disonding Ke Banyak Orang Sehingga Ini Menjadi Patokan Ketika Saudara-saudara Kita Yang Lainnya Berada Di Posisi Yang Sama Iya Mudah-mudahan Bisa Dimasukkan Oke Saya Dengar Setelah Itu Pak Suryo Promosi Ini Ke Lokah Papua Bisa Ceritakan Sedikit Prosesnya Ini Silahkan Ya Baik Pak Mas Jadi Saya Kembali Ke Fungsional Tadi Ternyata Hanya Dari Bulan Januari Sampai Bulan Juni Bulan Juni 2021 Kemudian Di Tanggal 28 Juli Itu Saya Mendapat penugasan Baru Sebagai Kepala Lokah Veteriner Jayapura Jayapura Wah Tau Semua Sobat Jayapura Berapa Jam Pasal Jakarta Berapa Jam Direk 6 Jam Mas 6 Jam Dari Jakarta Sampai Ke Jayapura Direk Yang langsung Kalau Kita transit Bisa 7 Jam Lumayan Bisa Lain Hari Hampir Sama Kalau Kita Kemekah Jadi Begitu Saya Tugas Di Jayapura Untuk Memulai Aktifitas Menghidupkan Menghidupkan Organisasi Yang Baru Dibangun Bahkan Ketika Saya Disana Nyampe Disana Saya Belum Punya Setah Mas Jadi Yang Menemani Saya Di Awal Saya Disana Itu Driver Sama Security Jadi Di Undang Pertemuan Kesana Kemari Ya Teman Saya Itu Aja Jadi Menyiapkan Apa Paparan Dan Itu Kerjakan Sendiri Ya 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 Sudah Sempat Digembleng Juga Di Lampung Semuanya Niri Alhamdulillah Ya Gak Takut Pak Suri Di Papua Gini Ketika Saya Dihubungi Oleh Bagian Kepegawaian PKH Yang Ada Di Pikiran Saya Itu Saya Hanya Teringat Bahwa Saya Itu PNS Pernah Disumpah Bahwa Saya Bersedia Ditugaskan Di Seluruh Indonesia Dimana Saja Jadi Ketika Saya Penolak Tugas Itu Berarti Saya Menyalahi Sumpah Saya Itu Efeknya Gak Hanya Di Dunia Mas Karena Saya Sumpah Saya Mengingkari Berarti Saya Sampai Ke Akhir Itu Pertama Yang Kedua Saya Sudah Punya Keluarga Ketika Istri Saya Terutama Menyetujui Saya Tugas Di Sana Saya Akan Melakukan Itu Jadi Ketika Saya Izin Saya Saya Ceritakan Bahwa Ada Menyetujui Begitu Ya Karena Apa Istri Saya Sadar Bahwa Ini Tugas Negara Begitu Akhirnya Bismillah Saya Melangkakan Kaki Ke Jayapura Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Menghambat Atau Memberatkan Langkah Saya Alhamdulillah Seperti Itu Berarti Support Keluarga Sangat Biasa Dan Didukung Oleh Istri Dan Anak Saya Siap Papua Ingatnya OPM Tapi Alhamdulillah Aman Karena Memang Lokasinya Juga Jayapura Betul Jadi Lokasi Lokah Veteran Jayapura Ini Di Kota Pusat Kotanya Papua Di Ibu Kotanya Papua Di Kota Jayapura Dan Kebetulan Juga Yang kedua Ini Posisi Lokah Itu Kantor Lokah Lab Lokah Itu Di Abit Oleh Dua Kantor Aparat Keamanan Koramil Atau Jadi Yang Sebelah Kanan Itu Markas Kompi Senapan Pasukan Tempur Sebelah Kiri Kami Itu Ada Polda Yang Baru Jadi Alhamdulillah Selama Saya Pertugas Dan Sampai Saat Ini Setelah Saya Pindah Ke Lampung Lagi Itu Tidak Ada Hal Yang Apa Namanya Mengganggu Atau Menghambat Aktifitas Kami Makanan Yang disukai Kalau Apa Ini Ini Salah Satu Ini Juga Ya Mas Apa Salah Satu Keuntungan Saya Sebagai Nyonsei Saya Bukan Ngomong Kesukuan Tapi Karena Saya Orang Jawa Orang Jawa Itu Biasanya Siap Menghadapi Segala Keadaan Jadi Disana Adanya Apa Tapi Yang halal Yang penting Itu Saya Bisa Makan Singkong Makan Banyak Singkong Dan Tales Itu Banyak Apalagi Sagu Kalau Sagu Saya Gak Bisa Masak Masak Karena Gini Saya Lebih Banyak Masak Sendiri Untuk Makan Karena Saya Berpikir Begini Yang Pertama Dari Sisi Hijin Ketika Saya Masak Geri Yang Kedua Dari Tempat Tinggal Saya Yang Di Komplek Kantor Untuk Ketempat Yang Ada Orang Jual Makanan Walaupun Gak Gak Terlalu Jauh Tapi Setidaknya Membutuhkan Waktu 10-15 Menit Kalau PP Berarti Paling Tidak Setengah Jam Baru Untuk Jalan Kalau Saya Sehari Makan Tiga Kali Setengah Jam Kali Tiga Itu Hanya Saya Buang Untuk Saya Berangkat Dan pulang Makan Belum Saya Makannya Di Lokasi Kan Sekian Menit Akhirnya Saya Ya Sudah Saya Lebih Banyak Masak Sendiri Dan Yang Sudah Terbiasalah Begitu Yang penting Manten Bisa Saya Makan Dan yang penting Halal Di Loka Itu Tim Saya Kebetulan Alhamdulillah Itu Anak Muda Semua Baru Baru Semua Kebanyakan Mereka Masuk Bani 2019 Dan 2020 Jadi Dengan Kondisi Yang Masih Mudah Masih Fresh Itu Masih Sangat Memungkinkan Untuk Diarahkan Ke Jalur Yang Baik Dan Masih Berpotensi Sangat Berpotensi Untuk Dikembangkan Untuk Di upgrade Dari Kapasitasnya Begitu Coba Bayangkan Dari Yang Di loka Itu Belum Ada Pengujian Apa-apa Karena Baru Baru Kemudian Saya Datang Kesana Saya Apa Namanya Desain Saya Desain Untuk Pengujian Dan Lain-lain Kemudian Ada Teman-teman Tim Saya Datang Kami Mulai Saya Kebetulan Saya Dulu Cantek Dan Saya Pernah Di Lab Jadi Saya Bisa Secara Teknis Setidaknya Saya Bisa Mengetahui Dan Alhamdulillah Kami Di Awal Berdiri Sudah Bisa Langsung Melakukan Aktivitas Pengujian Uji Apa Yang pertama Kali Teman-teman Baik Ini Kisah Menarik Juga Jadi Saya Kesana Kan Akhir 2021 Kebetulan Waktu itu Pas ada PON 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 Di Papua Jadi Saya berpikir Karena kita Ini Ujung Pembuannya PKH Kita punya Tanggung jawab Di Kasmapet Juga Produk Jadi Saya Membuat Kegiatan Dengan Teman-teman Dinas Provinsi Wapun Kabupaten Kota Untuk Melakukan Monitoring Keamanan Pangan Eh Sorry Keamanan Pangan Yang bersumber Dari Hasil Ternak 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 Susu Dan lain-lain Untuk Para atlet Untuk atlet Yang dikegiatan PON Itu Pengujian Awal Yang kami Lakukan Jadi Kami Injustice Di sana Di bulan Agustus Full Itu Di bulan September Kami Sudah Menguji Melakukan Pengujian Kesemafet Kultur Dan lain-lain Sudah bisa langsung Kami jalan Alhamdulillah Alhamdulillah Jalan lancar ya Pada saat itu ya Disupport oleh Direktur Direkturat Kesemafet Karena saya langsung Bersurat juga Untuk mem-backup kami Terkait dengan Kegiatan itu Oke Pak Suryo Jadi terkait dengan Anak-anak muda ini Mudah Kemudian Lebih mudah Diarahkan Dan kemudian Lebih berpotensi Untuk dikembangkan Baik Kemudian Tibalah di tahun 2024 Kemudian Sempet ada Peluang kemana-mana Sebelum ke Lampung Kira-kira Betul Betul Jadi baik Ya Karena ini kan dinamika Betul Betul Saya itu Saya melaksanakan tugas Di Jayapura Kan dari 2021 Sampai Awal 2024 Isu-isu Bahwa saya akan Bergeser kemana-mana Sudah mulai Di akhir tahun 2023 2023 Itu sudah Banyak isu Nanti kamu Kesana Kemari Kesana Kemari Tapi Itu kan Suatu dinamika Yang biasa Maksudnya Gini Informasi Yang Sering Kita dengar Jadi Saya tidak Terlalu Menggubris Informasi Itu Maksudnya Saya tidak Mau Fikiran Saya itu Terkurah Saya mau Saya mau Saya mau Nanti Mengganggu Aktifitas Saya Saya tetap Bekerja Biasa Kemudian Di awal 2024 Sempat Muncul Kabar Mungkin Bukan saya Sebut Di suatu Tempat Ya Saya Kan Jauh Ke Papua Saya Laksanakan Kalau itu Sudah Didikas Saya Apalagi Lebih Dekat Ke Keluarga Saya Dan Terakhir Berkah Ramadan Ternyata Terakhir Saya mendapat Penugasan Kembali Lagi Kelambung Ini Organisasi Ini Kantor Yang Melahirkan Saya 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 Mulai Pengabdian Saya Sebagai BNS Di sini Dan Sekarang Mendapatkan Kesempatan Lagi Untuk Mengabdikan Diri Di sini Lagi Bersama Teman Teman Kembali Lagi Ke Pipet Lampung Rasanya Tentunya Senang Dan Luar biasa Dukungan Keluarga Support Keluarga Kemudian Bisa Membersamai Lagi Gimana Teman Teman Di Pipet Lampung Yang Bisa Diambil Contoh Bagi Yang Lain Menurut Pak Suryo Kira-kira Dari Sisi Kerjasama Tim Atau Seperti Apa Bisa Ceritakan Jadi Bifet Lampung Ini Memiliki Kelebihan Saya Tidak Menganggap Orang Lain Tidak Bagus Tidak Menganggap Unit Lain Tidak Bagus Cuman Saya Merasa Bahwa Di Bifet Lampung Ini Kekompakan Tim Itu Sangat Bagus Bahkan Itu Menjadi Satu Catatan Dulu Auditor LMT LMT Itu Laboratory Meping Dul Jadi Suatu Sistem Untuk Menilai Kinerja Lab Khususnya Dari Sisi Bios Security Dan Aktifitas Lab Secara Umum Itu Salah Satu Catatan Dari Auditor Dari Australia Itu Menuliskan Bahwa Yang Membuat Bifet Lampung Ini Unggul Adalah Kekompakan Dan Kerjasama Tim Saya merasakan Sendiri Jadi Itu Bukan Bukan Omon-Omon Saja Itu Kenyataan Seperti Itu Jadi Kerjasama Tim Kekompakan Itu Sangat Bagus Jadi Kata Kunci Apalagi Apalagi Kita Orang Timur Sudah Terbiasa Dengan Botong Royong Kerjasama Ketika Kita Bisa Memahami Orang Lain Ketika Kita Bisa Saling Memahami Insyaallah Kerjasama Itu Bisa Terciptalah Untuk Meringankan Kerjaan Untuk Menyelesaikan Ketersantikan Kita Yang pertama Yang kedua Juga Terkait Kreativitas Teman-teman Bifat Lampung Ini Kreativitasnya Sangat Bagus Baik Terkait Dengan Teknis Pengujian Maupun Kegiatan Pendukungnya Walaupun Kita Lab Tapi Bukan Semata-mata Aktivitas Pengujian Yang Ada Hal Yang Di sekelilingnya Yang mendukung Untuk Pengujian Itu Bisa Berjalan Apakah Dari Informasi Venter Yang lain Itu Sangat Sangat Kreatif Kemudian Yang ketiga Sama Juga Dengan Tadi Yang Saya Sampaikan Di Loka Jampung Kateri Jepora Di Bifat Lampung Ini Teman-teman Relatif Berumur Masih Mudah Sehingga Kreativitasnya Bagus Potensi Untuk Di Upgrade Masih Sangat Terbuka Lebar Kemudian Yang ketiga Anak-anak muda Ini Biasanya Energinya Tinggi Tidak mudah Lembek Daya juangnya Bagus Itu Hal-hal Yang Di Lampung Ini Yang Saya Sangat Bagus Lalu Ada Satu Lagi Yang Mungkin Mendasari Semuanya Itu Dari Sisi Religi Dari Sisi Pelaksanaan Keagamaan Sangat Bagus Kita Rutin Ada Pengajian Bulan Kita Jemaah Di Musola Bahkan Sampai Enggak Muat Mungkin Kedepan Kita Perlu Pikirkan Memperluas Musola Kita Jadi Saya Yakin Seperti Pelaksanaan Keagamaan Ini Sangat Energi Yang Luar Biasa Energi Positif Untuk Kita Bekerja Lebih Baik Begitu Empat Poin Kerjasama Kreativitas Generasi Muda Anak-anak Muda Yang ketiga Ada Religi Tantangan Kita Semakin Besar Kedepan Kaitannya Dengan Jalur Internasional Juga Dan Juga Peluang-peluang Masuk Penyakit Masuk Indonesia Dan Di kita Peluangnya Juga Tinggi Karena Kita Lalu Lalu Lintasnya Juga Cukup Luar biasa Dan Ada pelabuhan Pelabuhan Yang Di sekeliling Kita Ini Gimana Cara Kita Bifet Lampung Untuk Tetap Exis Dan Kemudian Bisa Menjaga Provinsi Lampung Katakan Bumbung Ternak Kita Juga Bisa Menjaga Kualitas Daripada Produk Asal Hewannya Ini Secara Onfarm Dan Outfarm Nanti Sampai Di Daerah Jakarta Dan Sekitar Jabodetabek Ini Juga Aman Seperti Apa Pak Sury Memang Betul Yang Disampaikan Mas Trigun Lampung Ini Menjadi Pintu Keluar Dan Pintu Masuk Dari Sumatera Kusus Populasi Ternak Sangat Tinggi Dari Semua Jenis Ternak Dari Sapi Kambing Domba Apalagi Unggas Semua Apa Namanya Perusahaan Perunggasan Besar Ada Di Lampung Kemudian Babi Juga Ada Yang Tentang Mau Ekspor Begini Dengan Melihat Laluntas Atau Kemudahan Orang Bergerak Mobilitas Masyarakat Yang Sangat Mudah Sekarang Dengan Tersedianya Saran Operasi Yang Mudah Begitu Sesuatu Hal Bagus Yang Mendatangkan Konsekuensi Salah Satunya Set Efeknya Ada yang Kurang Bagus Juga Apa Dengan Perpindahnya Manusia Ini Berpotensi Untuk Juga Memindahkan Potensi Menyakitkan PID Kiat kita Ya kita Harus Kreativitas Kita Harus Tanggap Dengan Kebutuhan Masyarakat Kita Harus Banyak Banyak Membaca Banyak Banyak Mendengar Begitu Ya Apa sih Yang terjadi Di luar sana Supaya Walaupun Risiko Risiko Khususnya penyakit Karena kita Lab veteriner Yang terjadi Di luar sana Walaupun Belum ada di Indonesia Tapi kita sudah Jaga-jaga Mengantisipasi Ketika kita Dibutuhkan Atau Ketika pengujian kita Dibutuhkan Untuk melakukan Diagnosa Maupun Tanggap Darurat Terhadap Suatu Ancaman Penyakit Gitu Ya Juga Yang perlu Kita Pahami Juga Bahwa Dengan Sekarang Kesejahteraan Masyarakat itu Semakin Hari Semakin Tinggi Keputuhan Bahan Pangan Asal Hewan Atau Protein Hewani Semakin Tinggi Semakin Tinggi Orang Tidak Berbicara lagi Makan itu Hanya Kenyang Kalau kita Jangan Masyarakat Kenyang Kadang-kadang Kalau beli Asal ada Nasi Kuahnya Banyak Jadi Sekarang Orang Tidak Hanya Berpikir Tentang Kenyang Tentang Bahan Pangan Yang Berkualitas Baik Dari Sisi Asupan Gisinya Maupun Dari Sisi Hijinya Kita Punya Lab Kesempat Khususnya Yang Melakukan Pengujian Pengujian Terhadap Keamanan Bahan Pangan Saya Bicara Keamanan Bukan Terkait Dengan Keamanan Tentara 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 Keamanan Bagaimana Bahan Pangan Ini Aman Untuk Dikonsumsi Oleh Masyarakat Kita Punya Fasilitas Lab Kesempat Yang Bisa Melakukan Pengujian Itu Jadi Jadi Kita Bisa Manfaatkan Itu Untuk Mengantisipasi Atau Menyiapkan Diri Menghadapi Atau Menyambut Menyambut Kebutuhan Masyarakat Terhadap Pengujian Veteriner Tidak 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 Hanya Kesuanya Tapi Kesempat Terkait Produk Yang Akan Dikonsumsi Masyarakat Oke Baik Sobat Pipet Sekalian Kalau Kita Lihat Penjelasan Pak Suryo Dari Awal Luar Biasa Dan Kemudian Banyak Hal Yang Bisa Dipetik Dan Dengan Empat Poin Tadi Itu Insya Allah Kita Siap Balai Veterinal Lampung Untuk Menghadapi Kedepan Dunia Internasional Sobat Pipet Sekalian BKH Podcast Kesehatan Hewan Mengajak Semuanya Mengajak Masyarakat Ayo Pastikan Hewan Yang Sudah Divaksin Itu Titer Yang Bagus Apanggah Pastikan Kalau Misalkan Ada Produk Asal Hewan Misalkan Ada Sosis Ada Daging Ayam Dan Seterusnya Pastikan Ini Sehat Apanggah Bisa Dikami Kemudian Nanti Kita Bisa Berdiskusi Sama Teman Teman Dinas Perorangan Swasta Terkait Dengan Bagaimana Dalam Penanganan Pengendalian Penyakit Mungkin Ini Saja Di Akhir Mungkin Ada Closing Statement Dari Pak Suri Baik Terima Kasih Waalaikun Jadi Bagus Kalian Terus Saya Sampaikan Bahwa Sobat Bifet Maaf Saya Sampaikan Bahwa Keperadaan Kami Ini Adalah Sebagai Pelayan Masyarakat Jadi Kami Siap Membantu Melayani Sobat Bifet Semua Khususnya Terkait Dengan Diak Nusa Penyakit Maupun Terkait Dengan Monitoring Atau Pengamatan Kesehatan Bahan Asal Hewan Jadi Datang Kami Itu Tidak Hanya Untuk Mengujikan Sampel Saja Tidak Tapi Kami Juga Akan Menerima Akan Dengan Senang Hati Ketika Ada Sobat Bifet Yang Datang Berdiskusi Dengan Kami Jadi Keberadaan Kami Ini Mudah Mudahan Bisa Membawakan Manfaatan Untuk Masyarakat Sekalian Teman Sobat Sobat Bifet Sobat Bifet Jadi Monggo Saja Jika Berdiskusi Dengan Kami Khususnya Terkait Dengan Dunia Veteriner Kami Siap Dan Kami Dengan Senang Hati Akan Melayani Sobat Bifet Semua Buktinya Adalah Lokasi Kita Sumbaksel Sudah Kita Bebaskan Kita Bersama Dinas Kita Bebaskan Bruselosis Kemudian Provinsi Bangka Belitung Kita Bebaskan Rabies Kemudian Ada Pulau Enggano Di Bengkulu Itu Sudah Bebas Rabies Ada Pulau Pisang Di Pesisir Barat Ada Pulau Tabuan Sudah Kita Bebas Rabies Ini Kita Mau Bebaskan Lampung Dari Hokolera Kita Bersama Dengan Rekan-kana Yang Laimnya Baik Dinas Provinsi Kabupaten Dan Juga Teman-teman Di Swasta Perusahaan Perusahaan Dan Juga Peternak Yang Lainnya Mungkin Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Podcast Kali Ini Tentunya Kami Tetap Cepat Tepat Dan Akurat Mantap Assalamualaikum Wb Sampai Ketemu Lagi Sampai 電 fire is Sampai 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 Terima kasih telah menonton!